Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rizky Mawang Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial Recon Ulang Saiba Desember 2021 Recon sebelum melakukan migrasi saldo awal ke Sakti 2022 Jadi kami tadi telah mengikuti Zoom dengan KPN Barabai Khusus mengenai persiapan migrasi saldo awal Sakti 2022 Disini yang ingin kami sampaikan poinnya Sebelum melakukan migrasi saldo awal Sakti 2022 Pertama, semua Satkar wajib melakukan update aplikasi persediaan Aplikasi Simak BNN dan Saiba Persi Terbaru Ini sudah nilis pada minggu-minggu sebelumnya Untuk aplikasinya Dan disini yang paling utama Semua Satkar wajib melakukan upload ulang ADK Recon Saiba K Recon Menggunakan aplikasi versi terbaru tadi Namun sebelum melakukan upload Tentunya ada tata cara dan langkah-langkah Yang harus kita kerjakan Sesuai joknis dan ketentuan yang berlaku Secara ringkas disini kita pastikan Pertama, sudah menggunakan aplikasi terbaru tadi Baik Saiba, Simak dan Persediaannya Ini yang paling utama Silahkan dicik untuk satuan kerja masing-masing Yang kedua, sudah melakukan kirim ulang ADK Persediaan Bulan Januari dan Desember ke aplikasi Simak BNNnya Di Simak BNN cukup terima bulan 12 saja sesuai juknis, namun jika ada perbesaran atau pengembahan nilai neraca, misalnya ada pengembahan di bulan Juni, bisa juga diterima ulang bulan Juninya terlebih dahulu, untuk penyesuaian neracanya jadi sebenarnya untuk HDK ini dari persediaan misalnya kita kirim bulan 12 tentunya mengakumulasi semua dari Januari sampai dengan bulan 12 itu sendiri sebenarnya tidak jadi masalah jika tidak melakukan pengiriman ulang bulan sebelumnya, jika memang ada perubahan, karena nanti untuk yang dipakai, tetap saldo akhirnya, yakni bulan Desember 2021 kecuali ada perubahan saldo awalnya namun jika teman-teman satuan kerja ingin melakukan penyesuaian neraca, jika ada perubahan tadi, bulan sebelumnya, bisa saja dikirim ulang untuk bulan sebelumnya terlebih dahulu, sebelum mengirim bulan 12 nya oke, itu saja untuk masalah pengiriman ADK dari persediaan kesimbang keempat, tidak ada daftar persediaan minus atau saldo minus di aplikasi persediaannya bisa dicek di satuan kerja masing-masing di laporan daftar persediaan minus silahkan di klik daftar persediaan minus WKPB pilih tahunnya tinggal klik cetak seperti ini ini tahun 2021 untuk tahun ini jika ada minus silahkan ditindak lanjutkan terlebih dahulu konferbaikan yang kedua bisa juga dilihat di laporan mencian persediaan disini silahkan dicetak dipastikan tidak ada nilai atau barang yang minus di bagian jumlah ini dan angkanya jika dipastikan tidak minus untuk penumpiahnya silahkan teman-teman satuan kerja Cik dan Anlisa terlebih dahulu yang kelima pada kertas kerja konfirmasi K3 pertama di aplikasi Erecon dan LK tidak terdapat data BUMN tidak wajar dalam validasi K3 2020 dan K3 2021 silahkan dibuka Erecon LK disini di bagian kertas konfirmasi di data validasi K3 silahkan dibuka dicari apakah ada nilai yang tidak wajar atau anomali data validasi K3 2021 silahkan dicari untuk mencari lebih khusus seperti ini masukkan ke saturnya tinggal dicari perlatarannya ini untuk lebih khusus jika ingin memastikan lebih khusus biasanya jika tidak muncul seperti ini dari awal kemungkinan tidak ada anomali data anomali atau yang tidak wajar tadi klik cari seperti ini silahkan di cek masing-masing data validasi K3 2020 data validasi K3 2021 oke kita lanjut ke simak Bmn jadi di simak Bmn pastikan sudah melakukan tindak lanjut K3 ini sudah melakukan download adika dan R-code sudah di upload di simak Bmn sudah di proses sudah di update sudah dilakukan cek dan analisa jika ada anomali atau data yang tidak wajar silahkan melakukan normalisasi baik secara manual ataupun otomatis penyelesaiannya jika tidak bisa terselesaikan dengan otomatis tentunya diselesaikan dengan manual setelah itu tinggal lanjut cek validasi K3 2021 dan monitoring tinjut K3 pastikan sudah kosong atau unhealed bisa dibuka aplikasi simak seperti ini normalisasi kertas kerja konfirmasi silahkan di cek di bagian validasi K3 jika seperti ini tentunya aman dan monitoring tinjutnya disini jika tidak ada lagi tentunya aman tentunya setelah kita melakukan proses dari pengambilan data mengupload adika dari RICON klik proses klik update dan melakukan cek di validasi K3 2021 dan monitoring tinjutnya jika ada silahkan lakukan normalisasi baik otomatis yang ini klik yang ini dan juga lakukan normalisasi secara manual ini sudah kami sampaikan pada video video kami sebelumnya silahkan ditonton untuk video kami sebelumnya jadi sebelum melakukan normalisasi tentunya melakukan pembatalan penyisutan terlebih dahulu terus singkat saja kita lanjut kita lanjut tidak terdapat selisih data antara aplikasi persediaan simak bmn dan saiba silahkan disandingkan atau dicucukkan antara ketiganya ini baik nangaca atau data yang lainnya kita coba buka saibanya pastikan juga sudah menggunakan update terbaru jadi bagian laporan ini bisa di cek terlebih dahulu nangacanya nangacanya kami fokuskan yang ke rekonsiliasi bmn ini disini juga bisa di cek dari rekonsiliasi pemilih berjalan silahkan perbulannya di cek seperti ini dari bulan ini untuk 1 tahun penuh diisikan seperti ini tinggal klik proses jika ada selisih bisa diselesaikan atau ditindak lanjut selisih yang terjadi dianalisa yang menyebabkan selisih kebetulan ini tidak ada selisih kita keluar saja lagi dibuka lagi rekonsiliasi SPM bmn ini jika ada transaksi bisa belanja muda dari SPM silahkan dibuka seperti tadi 1 tahun penuh tinggal klik proses kebetulan di satuan kerja kami tidak ada transaksi bmn untuk lewat SPM jadi disini hasilnya 0 kita keluar saja untuk teman-teman silahkan diperkesai juga dan juga disini rekonsiliasi persediaan dan raca ini yang terbaru dari update saya buy ini silahkan di klik cetak jika ada selisih disini untuk penyelesaiannya tinggal klik samakan data nanti akan membentuk jurnal umum setelah kita samakan data akan terbentuk jurnal umum tentunya diposting terlebih dahulu bulan 12 jadi nanti setelah diposting di bulan 12 disini lakukan posting akan terbentuk jurnal umumnya di tengah saksi jurnal umum otomatis terbentuk disini jika ada selisih tadi dan lakukan klik samakan data oke selanjutnya jika sudah klub dan matching antara SIMAR SAIBA dan persediaannya tinggal lakukan pengiriman ADK ke RECON nya pengiriman ADK ke RECON bagian bawah ini seperti biasa tinggal dikirim bulan 12 klik proses jadi untuk jadwal upload ini silahkan koordinasikan dengan KPN setempat masing-masing kapan jadwalnya dibuka dan melakukan upload lang atau koordinator wilayah masing-masing terkait mengenai aplikasi SAIBA SIMAR dan persediaan jadi nanti di upload di RECON seperti biasa untuk bulan 12 nya upload sini rekonsiliasi pastikan yang di upload bulan 12 seperti ini tinggal cari ADK nanti setelah ter-upload kirim kita monitoring di proses RECON RECON bulanan tinggal diganti bulannya ini jika tampilannya bulan Maret ganti bulan Desember karena yang kita lakukan upload ulang bulan Desember tidak klik cari hasilnya akan bisa dianalisa seperti ini jika melakukan kirim atau upload ulang tadi status SAI dan status BMN nya pastikan nanti status BMN upload datang simak BMN berhasil untuk SAI juga nanti jika tidak salah statusnya disini berhasil oke seperti itu saja tata cara dan langkahnya untuk bahan persiapan migrasi selalu awas sakti 2022 disini bisa teman-teman serban kerja download di bawah di skripsi video ini kami sampaikan melalui link media per ini saja yang kami sampaikan pada kesempatan singkat ini mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangannya semoga ada manfaatnya akhir kata assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh